Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini. Masih dengan tema yang sama nih pemirsa yaitu berbagi inspirasi lewat konten bersama dengan Mama Windia Seprinda atau yang lebih kita kenal dengan Mama Han. Oke Mama, tadi udah seru banget ya. Pemanasan kita udah sangat panas ya Ma ya. Luar biasa ya, pagi-pagi udah bener-bener. Iya, walaupun di luar sana mendung, kita tetap hangat ya Ma ya. Iya, bener. Ma, itu kan Mama aktif nih buat konten seperti itu. Itu gimana sih cara Mama membagi waktunya dengan keluarga? Belum lagi dengan mempunyai anak, dua orang anak yang masih kecil ya Ma ya. Itu gimana cara membagi waktunya Ma? Fleksibel aja sih kalau untuk bagi waktunya. Jadi sesempatnya, yang penting itu anak dulu yang diurus. Pastikan dia udah makan, dia udah tidur, apa segala macam. Nanti baru setelah itu mau buat konsep, kontennya itu, editingnya, pengambilan gambar semuanya. Yang penting anak dulu. Anak dulu, tetap anak dulu ya Ma ya. Yang digaulukan anak dulu. Itu berapa kali Ma dalam sehari atau berapa kali dalam seminggu Mama biasanya buat konten? Kalau konten, Alhamdulillah untuk saat ini Mama setiap hari konten. Setiap hari konten, Ma? Kalau kemarin kelang-kelang ya. Karena sekarang memang ada tuntutan juga beberapa klien. Oke, betul. Jadi selain konten Mama pribadi, ada juga video-video yang harus Mama upload terkait endorsean. Oh gitu. Nah itu kan lumayan riwa juga Ma ya. Setiap hari. Sebenarnya iya. Belum lagi tugas sebagai ibu rumah tangga. Sedih sekali. Mama, betul diusur, Ma. Iya kan Ma? Jadi itu inspirasinya setiap hari. Itu kan kita perlu konsep dan lain-lain. Itu gimana Ma? Ya dapat hilal aja gitu. Teng gitu langsung. Kalau langsung gitu ya. Jadi tergantung saya kayak endorsean nih. Dia tentang ibu burbahi. Misalnya enaknya kayak gini nih anak Mama. Agak gitu. Jadi lihat dulu temanya apa yang mau diiniin. Jadi kayak langsung aja itu terinspirasi apa gitu. Karena memang jiwanya tadi itu jiwa apa namanya. Melawak. Jadi Mama apa namanya. Konsepnya itu memang ada unsur-unsur komedinya. Oh gitu. Biar orang gak boring juga ya Ma ya. Ciri khasnya tetap ada gitu ya. Jadi gak monoton gimana. Ini adalah bubur bayi. Silahkan kalian makan bubur ini. Ini rasanya enak. Enggak kayak gitu. Jadi dimasukin unsur-unsur komedinya. Jadi orang nonton aja gitu. Lucu banget sih. Itu aku nonton sampe abis loh Ma. Oh iya kan. Bangun kita penonton itu memang seperti itu. Jangan. Apalagi kalau algoritma TikTok ya. Kalau kita buat video. Itu ngaruhnya itu di 3 menit pertama. Oh gitu ya. Jadi kalau kita 3 menit aja. Set lewat video kita 3 menit gak menarik. Pasti di skip orang. Oh iya pasti. Kita sendiri pun udah kayak gitu ya Ma ya. Jadi kita bangun gimana video di awal itu sudah menarik dulu. Baru pasti orang seterusnya makan sampe akhir nonton. Oh benar. Gitu konsepnya. Itu Mama pahami konsepnya pengalaman Mama sendiri kah? Atau memang? Benar. Karena kan Mama udah lama nih konten itu dari 2 tahun. Jadi Mama tuh kan stuck di situ tuh. Penonton tuh gak pernah naik-naik kan. 200 orang gitu kan. Jadi itu kalau Mama fikir-fikir. Oh gitu. Cara menentukan viewer kita itu seperti itu. Dia rame atau gak ditonton itu. Dari awal kita buat videonya. Menarik gak buat ditonton orang. Oh gitu. Kalau udah 10 detik atau 15 detik udah boring pasti orang skip. Pasti ya. Iya pasti di skip sama orang. Itu mulai naiknya. Konten Mama mulai naik. Mulai FYP dan yang lain. Mulai dikenal orang. Mulai banyak yang like dan comment dan lain sebagainya. Itu sejak kapan Ma? Kalau yang lagi happening ya itu yang logat Korea itu. Logat Korea itu. Kalau yang video-video lama tuh ada juga banyak yang FFP. Cuma dia kayak masak gitu ya. Maksudnya yang bener-bener yang follower Mama tuh memang bener-bener Mama yang hobi masak. Tapi kalau yang logat Korea sekarang tuh kan udah mencakup semua kan. Karena hiburan yang bener-bener hiburan banget. Jadi gak membatasi umum. Gak membatasi gender. Jadi tua muda, wanita, perempuan, laki-laki semuanya tuh suka juga gitu. Oh gitu. Beralih kan awalnya. Beralih nih dari konten kegiatan ibu rumah tangga ya. Kegiatan ibu rumah tangga. Kegiatan ibu rumah tangga. Terus beralih ke konten Korea ini. Itu Mama berpikir kayak memang mau FYPK maksudnya tuh biar lebih dikenal. Atau memang itu spontan aja Ma? Niat awal yang gak pengen. Bukan gak pengen, pengen juga sih. Maksudnya gak yang bener-bener punya target aku FYP. Enggak. Jadi memang untuk hiburan aja gitu kan. Makanya pas FYP itu bener-bener kayak gak nyangka gitu. Responnya sehari itu langsung. Banyak banget ya. Ini serius gitu. Awalnya cuma pengen bikin-bikin aja gitu kan. Isang gitu ya Ma ya. Bisa tau aja orang suka gitu. Ternyata alhamdulillah responnya luar biasa gitu. Nah itu proses editingnya gimana? Kan lumayan susah tuh proses editing. Lalu lagi mau menumbuhkan mood dan lain-lain itu gimana Ma? Dia editing itu tergantung bentuk videonya apa. Kalau Mama waktu logat Korea itu kan dia stuck di satu kamera aja. Jadi Mama kayak teleponan gitu kan. Jadi editingnya gak terlalu banyak yang harus kita buat yang gimana-gimana gitu kan. Gak terlalu ribet Ma ya. Gak terlalu ribet gitu. Jadi ya tergantung mood dan tergantung situasi juga gitu. Kalau lagi mood ternyata situasinya tidak memungkinkan misalnya anak lagi rewel apa segala macam kan. Jadi memang bener se-flexible-nya aja gitu. Kalaupun lagi gak mood tapi ya memang harus dikerjakan. Yang mau gak mau tetap harus dikerjakan gitu kan. Karena udah pekerjaan ya Ma ya. Karena pekerjaan tadi udah tuntutan kan. Bukan sekedar hobi lagi. Jadi walaupun tengah malam juga anak udah tidur ya Mama mau gak mau memang harus ngedit. Karena besoknya harus ditayangkan gitu. Nah itu kan setiap hari bener berarti kan Ma ya. Alhamdulillah tuh saat ini tiap hari. Itu proses ngedit pertama kali Mama itu belajar dari mentahan. Atau Mama tuh nanya-nanya ke orang dulu. Ini gimana gitu ya. Karena dulu basicnya memang pernah kerja di TV juga ya. Walaupun Mama gak terjun langsung mengedit. Tapi Mama kan memerhatikan editor Mama pada saat itu kan. Mama dulu kan juga sebagai PA juga. Jadi sedikit banyak tentang produksi, tentang editing tuh tau lah gitu kan. Nah jadi walaupun gak terjun langsung ngedit. Mama tuh kayak liat ya. Oh ini audio gini. Cara nyusun audio gambar gini. Jadi Mama tuh inget kayak ilmu yang lama tuh. Mama inget-inget gimana gitu kan. Walaupun sekarang pake handphone. Kalau kita bener-bener pake PC gitu kan. Nah ini Ma mungkin masih banyak juga pemirsa yang mau tau nih Ma di luar sana. Karena sekarang ini masih banyak juga orang yang krisis kepercayaan diri. Mama kan sangat powerful sekali kan Ma ya. Ini udah kepedean ini kalau yang namunya tuh yo. Yo, ure malu putus ya orang. Gimana tuh? Ya gini. Kita tuh harus ngerjain sesuatu tuh harus berdasarkan passion. Ah benar. Jangan ada yang sesuatu dipaksakan. Jadi buat konten pun ya itu ya sesuai dengan mood kita dan hobi kita aja gitu. Kayak gini nih. Misalnya ngeteh. Ini bisa jadi konten loh. Cara bikin teh misalnya. Kan itu bisa di konten. Apapun bisa di konten. Asalkan kita mau. Dan pede. Itu yang paling penting. Ya menumbuhkan rasa percaya dirinya tuh gimana Ma? Ya putus ure malu aja lah. Ya itu tadi. Membangun kepedean tuh gimana ya caranya? Kalau Mama nih karena udah terbiasa ini jadi pede-pede aja gitu. Pede-pede aja gitu ya. Pokoknya jangan berani aja lah ya Ma ya. Akhirnya aja lah ya Ma ya. Yakin. Apalagi konten kreator ya. Jangan kita tuh pengennya. Aku harus FVP. Enggak. Yang penting tuh buat aja dulu. Oke. Dibuat aja dulu. Dicoba dulu. Kita gak pernah tahu kapan kita bisa jadi seperti sekarang tuh gak pernah tahu. Jadi. Iya sih benar. Apapun itu dikerjain aja dulu. Yang penting kita seneng ngerjain itu. Itu aja penting. Kuncinya. Iya Ma ya. Pokoknya. Salus seneng. Jalannya aja dulu gak usah mikir ya Ma ya. Kayak Mama pernah waktu itu sebelum seperti sekarang ya. Itu udah dikenal ini video Mama. Ya random gitu kan Mama buat masakan kayak gitu-gitu kan. Oh iya. Gak ada yang nonton paling 100 orang. 200 orang gitu kan. Tapi. Lama-lama tuh kayak argotema TikTok tuh kayak membaca gitu. Nah video yang satu tahun yang lalu itu gak ada yang nonton. Sekarang naik. Oh naik lagi dia Ma. Nah makanya maksudnya jangan pernah kita tuh ah gak nonton cuma 200 orang aku. Tetap aja dibuat aja dulu. Kita gak pernah tahu rezeki kita seperti apa nantinya. Benar. Nah gitu. Kita gak tahu berapa hari ke depan ya Ma ya. Jangan berapa hari berapa menit ke depan aja kita gak tahu. Iya gak pernah tahu kan. Yang penting tuh pede. Lakukan aja dulu. Jangan takut dulu itu lah. Jangan ragu. Jangan ragu. Oke Mama. Kita cita sebentar ya Ma ya. Boleh. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.